Hujan Abu Gunung Merapi Hujan Abu Gunung Merapi, mesin pesawat di Bandara Ayani mesti ditutup Pengelola bandara masih terus memantau adanya abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi di Bandara Ahmad Yani Semarang, Jumat 1 Juni 2018 sore Airport Operation and Service Department H. Agusina menuturkan PT. Angkasapurai telah melakukan tindakan preventif kepada maskapai penerbangan untuk menjaga badan pesawat khususnya mesin agar tidak kemasukan debu vulkanik saat melakukan start engine, pemanasan mesin Di samping itu pihaknya sedang memonitor banyaknya debu tersebut Angkasapura 1 juga sedang dilakukan inspeksi untuk melakukan pembersihan Ini akan kami monitor hingga adanya perubahan arah angin Agar kami dapat segera berbenah dengan sesegera mungkin membersihkan Namun sangat tidak bermanfaat saat jika dibersihkan arah angin masih ke sini juga Paparnya, Jumat 1 Juni 2018 Agus mengatakan, penutupan Bandara Ahmad Yani berlaku selama 3 jam Hal ini diharapkan angin tidak berhembus ke utara dan dapat segera membersihkan runway, landasan Semoga 1 jam ini angin berhembus tidak ke utara sehingga kami ada persiapan untuk membersihkan landasan, tuturnya General Manager Air Navigasi Cabang Semarang, Yudi Nur Dinuri mengatakan data yang diperoleh dari BMKG debu vulkanik tersebut berhembus ke arah utara yang mengakibatkan berdampak ke Bandara Ahmad Yani Semarang Posisi Bandara Ahmad Yani berada di sebelah utara, jauh dari Gunung Merapi Oleh karena itu antisipasi yang dilakukan adalah membuat notice to airman, notam, untuk menutup bandara hingga pukul 18.30 Kami lihat lagi perkembangannya dari BMKG apakah sudah berhenti atau angin ke selatan Sehingga kami bisa buka lagi dan mengizinkan beroperasional, ujarnya Ia berharap dampak abu vulkanik tersebut tidak berlangsung hingga malam Adanya abu vulkanik itu akan berdampak dengan mesin Jika butiran abu masuk ke turbin dampaknya adalah mesin bisa mati, terangnya